Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salatu rahim salam pertemanan salam kompak selalu teman-teman subscriber dimanapun anda berada oke untuk share kali ini adalah saya kedapatan puli belakang motor vario 125 ya ini 125 ini varionya ini kayaknya itu korban banjir karena apa pada puli belakang ini tempat rumah tempat rumah ganda ini itu macet tidak bisa dilepas sama sekali ini pada pan belnya itu juga sudah pada pecah ya ini motor 1 ya hilang 1 atau lepas 1 kemudian slat pisnya itu juga hancur lebur ini tiga-tiganya hancur lebur rumahnya juga sudah aus sekali ini aus sekali pada rumah rollnya tapi tidak apa-apa yang penting kita fokus pada rumah kampas rumah kampas belakang rumah kampas gandanya ya pada puli belakang tempat kampas ganda itu bersemat ini macet sekali tidak bisa saya tarik biasanya kan mudah apabila saat dilepas finish sangat sulit ya untuk dilepas oke untuk melepasnya itu saya berpikir menggunakan cara apa kalau saya pukul pasti akan terjadi egol pada as pulinya ya ini jadi berabih nanti kalau as pulinya itu egol malah gerakan kampasnya itu jadi naik turun tidak bisa simetris atau sentrik di tengah-tengah ya nanti malah tarikannya itu naik turun naik turun seperti bergelombang ya oke untuk melepasnya itu saya gunakan teleker kaki tiga yang sudah dimodip ya ini adalah teleker kaki tiganya yang sudah saya modip awal mulanya itu tidak begini ya saya gunakan teleker kaki tiga ya sudah saya modip begini ya ini kemungkinan teman-teman akan mengalami apabila terjadi kemacetan di puli belakang motor metik ya mungkin suatu saat pasti akan mengalaminya oke harus saja kita praktekan atau kita lepas pada bagian puli belakangnya oke oke langsung kita lepas gunakan teleker kaki tiga yang sudah dimodip ya karena kakinya ini pendek jadi saya sambung begini ya ini nah jadi dimungkinkan bisa menjangkau pada kedalaman kampas tersebut ya nah secara begini kemudian kita pencangkan di bautnya usahakan memang harus punya teleker ya kalau tidak punya ya harus bongkar semuanya bongkar roda bongkar gardan gigi oke kita akan lepas usahakan lepas dengan minim pukulan ya karena kalau terlalu dipukul nanti bisa bengkong atau asnya itu lah ini ada suara retek nah salah depan begini saja ya nanti biar teman-teman itu bisa melihat ah alhamdulillah ternyata pisang ini dimungkinkan karena efek korban banjir stand pat atau pas di dalamnya itu mengering ya jadi bersatu dengan as pulinya ini kita lihat pada bagian as puli itu sangat kering sekali tadi saya sudah melakukan pelumasan dengan chain loop ya oke teman-teman begitu cara melepas as puli atau puli sipit di belakang yang macet sekian dulu untuk share kali ini saya akhiri dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati